Citra lembaga pendidikan, PT. Kaltim Primaful Tempat untuk kita belajar, tempat menimpa ilmu Putra-putri tunas bangsa, harapan kita semua Kami siswa YPPSB, setiap waktu tekun belajar Bina prestasi dan cinta, bekal di hari tua Bina insan iman dan takwa, belajar sambil berdoa Generasi pembangunan, harapan bangsa Generasi pembangunan, harapan bangsa Radio Suara Akademia Hadir di sengata, memang bukan sekedar radio Kami merupakan salah satu pilihan yang membuat Anda tidak salah pilih Satu target yang menjadi incaran serius kami adalah mencerdaskan bangsa Keseriusan itu terungkap dari berbagai program pilihan kami untuk Anda Dukungan Anda terhadap keseriusan kami Tidak harus Anda berikan dalam bentuk tepuk tangan, nominal ataupun sanjung dan pujian Yang kami inginkan, hanya satu dan satu yang harus Anda lakukan Yaitu, dengarkan radio suara Akademia dengan mendengarkan radio suara Akademia 107,7 FM Itu sudah kami artikan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan Anda terhadap harapan dan tujuan kami Mari bersama kita wujudkan Kutai Timur menuju masyarakat yang tanggap, cerdas dan berwibawa Terima kasih Indonesia merdeka Indonesia merdeka Republik Indonesia Itulah hak pilih kita Untuk selama lamanya Indonesia merdeka Indonesia merdeka Indonesia merdeka Indonesia merdeka Republik Indonesia Itulah hak milik kita Sama-lamanya Sriwijaya berdiri dan menjadi pusat kebudayaan serta pusat ilmu Buddha terutama yang beraliran Hinayana dan Mahayana Sriwijaya adalah kerajaan besar Nusantara yang kekuasanya tersebar sampai ke Kamboja Majapahit adalah kerajaan besar setelah Sriwijaya Majapahit berasal dari nama buah Maja dan rasanya yang pahit Buah itu ditemukan anak Buaraden Wijaya Kejayaan Majapahit mencapai puncaknya pada masa Raja Hayamwur dengan maha patihnya Gajah Mada Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa semacam perjanjian untuk tidak bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Nusantara Pelayaran itu menghasilkan akulturasi budaya antara orang Cina dan penduduk lokal Jejak akulturasi itu dapat ditemui di dalam kesenihan dan kebudayaan serta beberapa jenis bangunan peribadatan Portugis yang masuk ke Nusantara sejak 1511 telah banyak meninggalkan jejak budaya salah satunya adalah jenis musik roncong yang dicampur dengan gitar khas Portugis Di samping persebaran agama Kristen oleh Franciscus Saverius Portugis banyak meninggalkan perbenaran kata yang sampai saat ini kata itu masih dipakai Pada tahun 1595 Belanda pertama kali melakukan pelayaran ke Hindia Timur dengan 4 kapal dan 249 awak kapal di bawah pimpinan Cornelius de Houtman 1602 Maret terbentuklah VOC VOC sebenarnya adalah jalan tengah yang ditempuh oleh kerajaan Belanda untuk meredam persaingan tidak sehat antar perusahaan untuk menguasai perdagangan ke Nusantara Setelah berdiri selama 198 tahun pada 1 Januari 1800 VOC secara resmi dibubarkan Pembubaran VOC ini disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah korupsi di dalam VOC sendiri Melalui perjanjian Keo, Belanda menyerahkan kekuasaan bekas jajahannya ke kerajaan Inggris Kemudian Thomas Stamford Raffles dipilih menjadi perwakilan Inggris di Jawa Ia kemudian menulis buku yang fenomenal yaitu History of Java Pada tahun 1825 Perang Pangeran Diponegoro berlangsung dan berakhir pada tahun 1830 Diponegoro datang dalam sebuah perundingan yang digagas Belanda Namun beliau kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado Lalu dipindah ke Makassar hingga wafat Mei 1908 berdirilah organisasi modern pertama yang didirikan oleh Dr. Sutomo Dr. Cipto Mangungkusumo, Dr. Rajiman Wediyo Diningrat Dan Dr. Waidin Sudirohusodo, organisasi itu bernama Budi Utomo Sarekat Dagang Islam didirikan pada tahun 1910 oleh Tirto Di Suryo Sebelumnya pada tahun 1903 Ia berhasil mendirikan surat kabar pertama dengan nama Sunda Berikat Yang dinanai dan dijalankan oleh orang pribumi Tahun 1911, Haji Saman Hudi Seorang pedagang batik dari Surakarta Mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta Di Surabaya, HOS Cokro Aminoto mendirikan cabang Dan segera menjadi besar dan meluas di bawah pimpinan Cokro Aminoto SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam Pada tahun 1911, EFE Dowis Dekker atau Setia Budi Cipto Mangungkusumo, Suwardi Surya Diningrat Atau Ki Hajar Dewantoro mendirikan Indis Ciparti Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan Mendirikan organisasi Islam modern yang pertama Yaitu Muhammadiyah atau Jalan Muhammad Organisasi ini memberikan pengaruh besar hingga saat ini Pada tahun 1927, tanggal 4 Juli Soekarno dan Algemini Study Club Mendirikan Partai Nasional Indonesia Munculnya organisasi adalah penanda Bagi perjuangan yang mengedepankan nasionalisme Puncaknya adalah Sumpah Pemuda Oktober 1928 Tokohnya adalah Muhammad Yamin Pada bulan Maret 1942, Jepang menangkap Gubernur Jenderal Belanda Saat itu pula, runtuhlah kekuasaan Belanda Jepang masuk dengan slogan Saudara Tua Cahaya dari Tibur Bulan Maret 1945, Jepang membentuk badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Sebagai upaya pemberian kemerdekaan 1 Juni, Soekarno mengemukakan dasar negara Pancasila 5 dasar yang akan menjadi falsafa resmi Indonesia merdeka 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat Setelah sekutu membebiru Sima pada 6 Agustus 1945 Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan Karena sekutu yang mengalahkan Jepang Tidak melakukan penaklukan terhadap Indonesia Sementara itu Jepang masih berkuasa Namun telah menyerah 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik para pemuda Dan dibawa ke Rengas Dengklok Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Tanggal 17 Agustus Dibacakanlah proklamasi yang dirancang Soekarno Dan beberapa tokoh di rumah Soekarno Dikibarkanlah bendera merah putih Yang dijahit oleh Ibu Fatma Mati Istri Soekarno Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta 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 Di saat pagi yang cerah Di saat matahari mulai bersinar Soekarno-Hatta Kicau burung bernyanyi Di desa indi Aku dilahirkan Aku dibesarkan Teringat kembali Teringat kembali Pada masa kecilku Teringat kembali Pada layang-layangku Berjalan di antara Teriknya matahari Wajar ku Wajar ku Teringat kembali Yang tercinta Dambaanku Bahagianya aku Saat ini Pembangunan di semua bidang Rakyanku mulai Sejahtera Rukun dan damai Kutai timur Kutai timur Di saat pagi yang cerah Di saat matahari mulai bersinar Mulai bersinar Kecau burung bernyanyi Di desa indi Aku dilahirkan Aku dibesarkan Kutkai timur Kutai timur Kutai timur Kutai timur Kutai timur Kutai timur Zaringan kembali pada layang-layanku Berjalan di antara teriknya matahari Wajahku taik timur yang tercinta Dambaanku Bahagianya aku saat ini Pembangunan di semua bidang Rakyatku mulai sejak telah Rukun dan damai Kutai timur Rukun dan damai Kutai timur Rukun dan damai Kutai timur Jam berapa sekarang? Setiap saat kita akan melihat jam untuk mengingatkan kita pada waktu yang sedang berjalan Jam tangan Jam waker Atau jam dinding Walaupun bentuknya berbeda Tapi fungsinya sama Sebagai penunjuk waktu Sekarang ini kita dengan mudah mengetahui waktu Dahulu manusia mengetahui waktu dari fenomena alam Yang paling mudah pada siang hari misalnya dengan melihat bayang-bayang dari sinar matahari Untuk mengetahui waktu fajar dahulu orang mendengar dari kokok ayam Dahulu orang juga menggunakan jam pasir Satu jam sama artinya dengan 60 menit atau 3600 detik atau 1.24 hari bumi Pada abad ke-16 Peter Henlein dari Nuremberg, Jerman Menemukan mesin jam mekanis Hanya saja jam mekanis ini kurang akurat Tahun 1801 Abraham Louis Breguet Berhasil merancang jam tangan bermesin tourbillon yang lebih stabil dan akurat Henry Piquet tahun 1861 lebih menyempurnakannya Dia berhasil menambah kemampuan sekeping jam tangan Sehingga sanggup mengukur unit waktu sehingga jadilah stopwatch Inovasi teknologi jam kemudian terus berkembang Swiss menjadi negara yang sangat terkenal sebagai pembuat jam Sehingga kita sangat akrab dengan jam made in Swiss Swiss memang negeri pembuat jam Swiss juga yang membuat prototipe jam quartz pertama Yakni teknologi yang mempunyai ketepatan waktu yang cukup tinggi Hanya menyimpang 10 detik saja per tahunnya Namun belakangan Jepang mengambil peran sangat besar dalam pasar jam dunia Terutama dengan peluncuran jam dengan teknologi quartz Yang dipelopori oleh Seiko tahun 1969 Ketika meluncurkan jam quartz Produsen Seiko dengan yakin menyatakan Someday all watches will be made this way Suatu hari semua jam akan dibuat dengan cara ini Yakni dengan teknologi quartz Sekarang pasaran jam dunia relatif dikuasai Jepang Namun demikian Swiss juga tetap bertahan Dengan tetap memproduksi jam-jam kelas atas Seperti Rolex Swiss berkonsentrasi pada jam seni Yang dibuat dengan tangan Seorang seniman pembuat jam Harus mampu merakit seribu komponen jam Yang besarnya rata-rata sekitar 1 mm Sementara jam dengan harga murah Diproduksi oleh Hong Kong yang menawarkan merk-merk imitasi Tapi tetap bergaya Soal ketepatan waktu Tidak masalah dengan adanya teknologi quartz sekarang ini Yang menarik Jepang melalui Seiko pada tahun 1999 Juga meluncurkan teknologi kinetik Yang mengandalkan energi gerakan tangan Untuk menjadi generator jam Gintaro Hattori Seorang pemuda Jepang dari keluarga miskin Yang memulai usaha Seiko tahun 1881 Sekali waktu dengan bersemangat berpesan pada para pegawainya Jika bergerak maju tanpa beristirahat Meski selamban sapi Miscaya kita bisa mencapai tujuan satu hari nanti Bila terburu-buru Kita tak dapat melanjutkan jalan untuk waktu yang lama Dan kita tidak akan dapat melakukan apapun Kecuali beristirahat Jadi jika kita ingin membuat kemajuan tanpa beristirahat Kita tidak boleh terburu-buru Dari Hattori yang memproduksi jam Seiko Kita bisa belajar ketekunan yang luar biasa Aku baru tahu kalau anakonda adalah ular yang paling berat Insan Akademia, anakonda hidup di rawa dan sungai di Amerika Selatan Panjang tubuhnya bisa mencapai 8 meter Dan beratnya lebih dari 200 kg Saya Nahdah, 5B YPP SB1 Menginfokan untuk Sangata Education Channel Terima kasih telah menonton! Lengkungan, bias cahaya, yang rupa-rupa warnanya Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, serta umum Bejenak, terlintas anganku, andai pelangi bernyanyi Pasti semua isi alam ini, kan berseri-seri Oh pelangiku, alunkanlah lagumu Pelangiku, ku ingin mendengar suaramu Oh pelangiku, nyanyilah bersamaku Agar langit semakin terang ceria Oh pelangiku, nyanyilah bersamaku Lengkungan, bias cahaya, yang rupa-rupa warnanya Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, serta umum Sejenak, terlintas anganku, andai pelangi bernyanyi Pasti semua isi alam ini, kan berseri-seri Oh pelangiku, alunkanlah lagumu Pelangiku, ku ingin mendengar suaramu Oh pelangiku, nyanyilah bersamaku Oh pelangiku, nyanyilah bersamaku Agar langit semakin terang ceria Oh pelangiku, alunkanlah lagumu Pelangiku, ku ingin mendengar suaramu Oh pelangiku, nyanyilah bersamaku Oh pelangiku, nyanyilah bersamaku Agar langit semakin terang ceria Agar langit semakin terang ceria Oh pelangiku, nyanyilah bersamaku pohon-pohonan dan tumbuhan jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa ini membusuk dan terkubur di dalam tanah. Kemudian ditekan di bawah lapisan-lapisan batuan dan mineral lainnya. Ketika mengering, tumbuhan ini berubah menjadi tanah, kemudian menjadi batu bara. Batu bara ditemukan di bawah tanah pada lapisan yang disebut seam. Tambang batu bara dibuat agar batu bara dapat digali. Batu bara adalah hasil tambang yang sangat berguna. Selain digunakan sebagai bahan bakar, batu bara juga digunakan sebagai bahan pembuat celup dan inset kisida. Aku baru tahu, king kobra adalah yang paling besar. Insan akademia panjangnya bisa 5,5 meter. Gigitan kobra dapat mematikan kecuali korbannya langsung diobati dengan anti racen. Saya Syifa, 5B, YPPSB1, menginfokan untuk Sangata Education Channel. Apakah radio itu? Insan akademia, radio yang sering kamu lihat sebenarnya adalah sebuah alat penerima. Radio menerima sinyal berupa gelombang radio yang tidak kelihatan dan mengubah sinyal tersebut menjadi suara. Ada beberapa tombol di radio dengan fungsinya masing-masing. Tombol-tombol tersebut antara lain tombol untuk menyalakan dan mematikan radio. Tombol yang mengatur besarnya suara dan tombol untuk mencari sinyal dari stasiun-stasiun radio. Setelah kamu menemukan sinyal yang tepat, radiomu akan mengubah gelombang radio dari stasiun tersebut menjadi suara. Dengan demikian, kamu dapat mendengarkan acara-acara di stasiun radio tersebut. Kalau kamu sudah bosan, kamu dapat memutar tombol pencari sinyal pindah ke stasiun yang lain. Lama sebelum Kamboja terlibat perang, Angkor Wat telah menjadi obyek pariwisata terbesar di Asia Tenggara. Pada saat perang, bangunan ini mengalami kerusakan berat. Bangunan Candi itu menjadi bukti kebesaran peradaban bangsa sebelumnya. Ratusan tahun yang lampau, Angkor adalah ibu kota zaman Kekaisaran Kemer. Ketika itu, kerajaan ini menguasai sebagian besar kawasan Asia Tenggara. Sebab itu, semua reruntuhan Angkor, baik sebagai kota maupun Candi, tetap dijadikan lambang kebesaran Kamboja hingga sekarang. Angkor Wat atau Candi Angkor dibangun sekitar abad 12. Candi ini dibangun untuk menyembah sang Buddha, karena sejak zaman dahulu bangsa Kamboja adalah penganut agama Buddha. Angkor Wat yang terdapat di Kamboja termasuk salah satu bangunan ajaib di dunia yang berasal dari abad sesudah masehi. Ini membuktikan betapa tingginya kebudayaan yang pernah dicapai oleh manusia pada zaman dahulu. Untuk pertama kalinya pada abad ke-16, Candi ini ditemukan oleh seorang misionaris bansa Portugis. Pada tahun 1601, Firoga de San Antonio kembali menemukannya masih dalam keadaan seperti itu. Sebelas tahun kemudian, yaitu pada tahun 1612, seorang misionaris Perancis Pierre Cepuil berhasil menemukannya kembali. Namun karena bukan ahli sejarah, maka mereka tidak terlalu memperdulikannya. Dua abad kemudian, Henry Mouhot, seorang ahli biologi berkebangsaan Perancis, juga tampil sebagai orang yang menemukan kembali Candi ini. Karena penemuannya, sejak saat itu negeri ini dinyatakan sebagai daerah hukum Perancis atau sebagai negeri protektoratnya. Setelah itu, pemerintah Perancis mengirim ahli-ahli sejarah, arsitek-arsitek purba kala ke negeri baru ini. Kemudian mereka membangun kembali reruntuhan, hingga terciptalah sebuah Candi yang indah dan besar. Angkor Wat memiliki beberapa stupa yang tinggi. Yang paling tinggi adalah stupa yang berada di tengah, tingginya mencapai 60 meter. Di dalam Candi terdapat lebih dari 2.000 patung. Semuanya menggambarkan berbagai bentuk upacara keagamaan bangsa itu. Menurut catatan, pada zaman dahulu di Kamboja, terdapat sebuah kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Punan. Kerajaan itu berdiri di sana pada abad pertama sesudah masehi. Kerajaan ini memerintah Kamboja lebih dari 400 tahun lamanya. Pada abad enam negeri baru ini, Kemer berhasil melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru. Setelah berdiri delapan abad lamanya, Kekaisaran Kemer menjadi negara yang terkuat dan disegani di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi dengan makin kuatnya kerajaan-kerajaan tetangga, akhirnya Kemer runtuh juga. Antara abad enam belas sampai dengan abad sembilan belas, sebagian besar daerahnya jatuh ke tangan Thailand dan Vietnam. Terima kasih telah menonton! Indah hari-hari bersamamu, Oh ayah bundaku, Ku disayang, Ku dimanjang dengan sepenuh jiwa. Tiada duka, Tiada lara saat bersamamu, Kau berikan kehangatan di dalam hatiku. Takkan ku lupa kasih cintamu sepanjang hidupku. Bukan ku berikan tulus do'aku, Hanyalah kepadamu. Terima kasih telah menonton! 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 Insan Akademia, bagaimana terbentuknya atmosfer? Selama terbentuknya, bumi ditabrak banyak asteroid. Dalam tabrakan ini, keluarlah gas-gas dari dalam bumi. Gas-gas ini membentuk awan yang menghasilkan hujan sangat lebat. Terciptalah samudera. Organisme hidup muncul di samudera dan mengeluarkan oksigen banyak sekali. Tumbuhan mulai hidup di darat. Tumbuhan ini pun mengeluarkan oksigen banyak sekali. Lama-kelamaan terbentuklah atmosfer, yakni udara yang mendukung kehidupan segala macam tumbuhan dan binatang. Terciptalah cara yang dilakukan. Memanfaatkan sampah, memanfaatkan sampah. Mendaung pulang, membelah sampah. Sampah tak berguna, jadi berguna. Limpuhan sehat dan nyaman. Memanfaatkan sampah, selalu menjaga kebersihan. Sampah tak berguna, jadi berguna. Limpuhan sehat dan nyaman. Memanfaatkan sampah, selalu menjaga kebersihan. Limpuhan sehat dan nyaman. Memanfaatkan sampah, selalu menjaga kebersihan. Mendaung pulang, selalu menjaga kebersihan. Ayo, ayo lakukan. Ayo, menjaga kebersihan. Ayo, ayo lakukan. Ayo, menjaga kebersihan. Memanfaatkan sampah, selalu menjaga kebersihan. Ayo, menjaga kebersihan. Ayo, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Dimana-mana, aku tak heran. Aku tak minggu. Karena semua di tulangmu. Buang, buanglah ada tempat. Jangan kau buang di selokan. Karena semua takkan percuma. Sampah berguna bila kau olah. Mari, marilah kita bersama. Membuang sampah pada tempatnya. Carikan kotak. Menjaga agar kita sehat sentosa. Aku tak heran, aku tak minggu. Karena semua itu ulangmu. Buang, buanglah pada tempatnya. Jangan kau buang di selokan. Karena semua takkan percuma. Sampah berguna bila kau olah. Mari, marilah kita bersama. Membuang sampah pada tempatnya. Jadikan kotak bersih dan indah. 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 Mari, marilah kita bersama. Membuang sampah pada tempatnya. Jadikan kota bersih dan indah, agar kita sehat sentosa, agar kita sehat sentosa. Jadikan kota bersih dan indah, agar kita sehat sentosa. Jadikan kota bersih dan indah, agar kita sehat sentosa. Jadikan kota bersih dan indah, agar kita sehat sentosa. Jadikan kota bersih dan indah, agar kita sehat sentosa. Jadikan kota bersih dan indah, agar kita sehat sentosa. Kota bersih dan indah, agar kita sehat sentosa. Visi dan misi YPPSB Prima School Visi, mendidik dengan Prima, menghasilkan siswa kompetitif dan unggul. Misi, memiliki sumber daya manusia yang profesional. Memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan tepat guna. Memiliki anggaran yang memadai, menerus dan pasti. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang kreatif dan terpadu. Membudayakan tanggung jawab dan wawasan kemanusiaan. Membina dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis. Apakah stalagmit dan stalaktit itu? Di gua kapur, Anda dapat menjumpai air yang menetes dari atas. Kapur yang larut di dalam air dapat tertinggal di bawah maupun di atas. Yang tertinggal di bawah dapat menumpuk serta memanjang ke atas dan disebut stalagmit. Yang tertinggal di atas, lama-lama dapat pula memanjang ke bawah dan disebut stalagmit. Terima kasih telah menonton! Berbahayakah gunung berapi? Insan Akademia, gunung berapi meletus dan kekuatannya sangat hebat. Suara retusan kadang dapat terdengar sampai ribuan kilometer. Gas dan uap disemburkan keluar dari gunung berapi. Gas yang panas menumbangkan pepohonan dan meracuni binatang dan manusia. Aliran lahar membakar semua yang dilaluinya. Lahar mengubur ladang bahkan kota. Insan Akademia Insan Akademia Berhatiatilah apabila Anda mengalami rasa kantuk berlebihan setiap hari. Sebab bisa jadi itu gejala awal stroke. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan Amerika Serikat, rasa kantuk yang berlebihan setiap hari merupakan tanda awal serangan stroke. Dalam penelitian yang dipimpin Dr. Bernadette Boden Albala, asisten profesor bidang neurologi pada Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat, orang yang sering mengantuk berisiko mengalami stroke 2 hingga 4 kali lebih tinggi. Berbicara di depan konferensi stroke internasional, para peneliti menyarankan kepada para dokter untuk lebih sering memeriksa pasien yang usianya sudah uzur apakah mereka mudah tertidur ketika menonton TV atau tidak. Sebab risiko stroke terhadap orang yang sudah lanjut usia jauh lebih tinggi. Kesimpulan Dr. Boden Albala berdasarkan penelitian terhadap sekitar 2.000 responden yang sering mengantuk dan tertidur dalam berbagai situasi. Dalam riset itu, mereka juga meneliti orang yang tertidur ketika menonton televisi, duduk, saat berbicara bersama, duduk terdiam setelah makan siang tanpa mengkonsumsi alkohol dan tiba-tiba berhenti mengemudi saat berkendaraan. Setelah 2 tahun, pada orang yang beberapa kali suka mengantuk dalam sehari, risiko terkena stroke itu 2,6 kali lebih besar. Sementara itu, orang yang mengantuk secara sangat berlebihan, risiko terkena stroke meningkat menjadi 4,5 kali lebih besar. Penelitian itu juga menemukan bahwa risiko serangan jantung atau kematian akibat penyakit kardiovaskular ikut meningkat akibat mengantuk setiap hari. Dr. Boden Albala menambahkan penelitiannya itu menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur mudah kelelahan sepanjang hari. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa orang yang menerita apnoia, yaitu tiba-tiba berhenti bernafas sejenak saat tidur, memiliki risiko tinggi terkena stroke. Bisa jadi, rasa mengantuk pada siang hari akibat dari kurangnya kualitas tidur malam, itu juga terkait apnoia. Dr. Heinrich Aldebert, dokter konsultan stroke di rumah sakit St. Thomas, dan guys di London, menemukan bahwa temuan hasil penelitian Dr. Boden Albala dan kawan-kawannya sangat beralasan. Dia menjelaskan, pasien yang mengalami apnoia meningkatkan level tekanan darahnya sepanjang malam. Salah satu penyebab potensial dari hasil penelitian ini bisa jadi tidak terdiagnosis sebelumnya karena kerusakan jaringan otak. Kerusakan itulah yang mengakibatkan rasa kantuk selama seharian. Untuk itu, disarankan kepada para pasien yang sulit tidur malam agar menjalani screening apnoia. Hal itu sangat penting, sebab berdasarkan laporan terakhir, setiap tahun ada sekitar 150 ribu orang Inggris yang mengidap stroke. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam dengan karakteristik tertentu yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan wisata. Karakteristik Taman Nasional Kutai adalah hutan hujan tropis notaran rendah. Luas Taman Nasional Kutai saat ini adalah 198.629 hektare. Batas TNK di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah barat dengan HPH PT Kianil Setari dan PT Surya Hutan Hijaya, sebelah utara dengan Sungai Sangata dan HPH PT Porodisa, dan sebelah selatan berbatasan dengan hutan lindung bontang dan kota bontang. Beberapa satwa langka yang ada di Taman Nasional Kutai diantaranya adalah orang utan atau Pongo Pygmus Murio, banteng Bos Javanicus, rusa sambar Servus Unicolor, guayamuara Crocolilus Porosus, begantan Nasalis Larvatus, dan burung enggang Buceros Rhinoceros. Mari kita jaga dan lesaikan Taman Nasional Kutai untuk anak cucu kita. Informasi ini dipersembahkan oleh Balai Taman Nasional Kutai bekerjasama dengan Suara Akademia. Kapten Patimura Bernama asli Thomas Matulesi, Patimura pernah mengikuti pendidikan militer saat Inggris berkuasa di Maluku dan memperoleh pangkat Sersan Mayor. Namun, Belanda kembali berkuasa di Maluku karena terikat pada Konvensi London 13 Agustus 1814, yaitu perjanjian yang mewajibkan Inggris untuk mengembalikan wilayah Nusantara kepada Belanda, termasuk Maluku. Pada tanggal 14 Mei 1817, seluruh rakyat Saparua bersumpah setia mengangkat Thomas Matulesi sebagai Kapten Patimura untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Pada tanggal 16 Mei 1817, Patimura berhasil merebut benteng Dursted dan menewaskan Residen Vandenberg. Perjuangan Kapten Patimura dibantu oleh Faulustiahahu dari Nusa Laut, Antoni Ribok, wakilnya di Saparua, dan Kapten Filip Latumahina. Akibat pengkhianatan Raja Boy dan politik Davidet Enfra, akhirnya pada tanggal 11 November 1817, Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda. Benteng Dursted pun kembali direbut oleh Belanda, dan Patimura ditangkap bersama pemimpin-pemimpin lainnya, kemudian dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 Desember 1817, Kapten Patimura, Antoni Ribok, Filip Latumahina, dan Said Parintah dihukum mati dengan cara digantung di depan benteng New Victoria di Ambon. Sementara itu, Faulustiahahu dihukum tembak mati di depan rakyatnya di Nusa Laut. Untuk menghormati jasa-jasa Kapten Patimura, pemerintah mengandugerahkan gelar sepahlawan nasional kepadanya. Pak, anterin dong ke rumah Lani. Yaudah, ntar Bapak ambil kunci motornya dulu ya. Jangan lupa helmnya loh. Ya Bapak, kan deket aja. Gak usah pakai helm, mana gak ada polisi lagi. Bukan masalah dekatnya, dan bukan karena gak ada polisinya. Ini masalah keselamatan dan aturan. Kita tidak boleh melanggarnya. Kalau kita jatuh, dan kepala kita terbentur. Hayo, siapa yang salahkan? Tapi kan kita belum tentu jatuh, Pak. Benar, tapi kalau kita siapkan, itu jauh lebih baik. Ingat, mencegah lebih baik loh daripada mengobati. Ya juga sih, tapi kan ribet, Pak, kalau bawa-bawa helm segala. Kalau untuk keselamatan, ya gak apa-apa. itu artinya kita sayang diri sendiri. Lagi pula, itu mencerminkan bahwa kita adalah warga yang baik, taat pada aturan yang berlaku. Apa itu artinya cerminan pribadi kita, Pak? Nah, itu ngerti. Tepat sekali. Apa yang kita lakukan di jalan, seperti tidak pakai helm, kebut-kebutan, dan lain sebagainya, itu adalah cerminan pribadi kita sehari-hari. Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu, kita pakai helm dan langsung berangkat. Apa yang kita lakukan di jalan raya, adalah cerminan pribadi kita sehari-hari. Sayangi diri kita dengan menggunakan helm. Jangan kebut-kebutan yang bisa mengancam jiwa diri sendiri dan orang lain. Jadilah warga yang baik, patuh, dan taat pada aturan lalu lintas yang berlaku. Menemukan kreativitas anak Insan Akademia, doronglah anak untuk mengekspresikan diri dengan berbagai cara, antara lain, beri kesempatan anak untuk menyampaikan perasaan, keinginan, dan kegasannya, tanpa mencela atau membuatnya malu. Hormatilah cara anak mengekspresikan kreativitasnya, dengan memberikan pengakuan dan pujian terhadap proses kreatif yang dilakukannya. Ciptakanlah lingkungan rumah yang kaya akan peluang untuk mengekspresikan diri dengan menyediakan sumber daya, mainan, buku, benda bekas, ruang, dan waktu untuk kreativitas. Tanyakan dahulu pendapat atau penilaian anak terhadap hasil karyanya, sebelum orang di sekitarnya memberikan penilaian. Akui hasil karya anak dengan membingkainya, menempel hasil karyanya, dan memujinya. Hindarkan tindakan membanding-bandingkan anak dengan temannya. Biarkan anak bermain dengan gembira, karena bermain adalah wujud kreativitas bagi anak. Pada waktu bermain, anak akan merasa gembira, dan pada saat itulah kreativitas akan mengalir deras. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa pohon-pohonan dan tumbuhan jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa ini membusuk dan terkubur di dalam tanah. Kemudian ditekan di bawah lapisan-lapisan batuan dan mineral lainnya. Ketika mengering, tumbuhan ini berubah menjadi tanah, kemudian menjadi batu bara. Batu bara ditemukan di bawah tanah pada lapisan yang disebut seam. Tambang batu bara dibuat agar batu bara dapat digali. Batu bara adalah hasil tambang yang sangat berguna. Selain digunakan sebagai bahan bakar, batu bara juga digunakan sebagai bahan pembuat celup dan inset kisida. Terima kasih telah menonton! 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 Lautan api, marimu rebut kembali Insan Akademia, tahukah kalian bahwa pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu, rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi Pemanasan global disebabkan oleh adanya efek rumah kaca akibat gas metan, karbon dioksida, dan uap air dari kegiatan manusia Berkurangnya pepongonan atau tumbuhan di atas bumi sehingga gas rumah kaca lepas ke atmosfer tanpa diserap oleh tumbuhan Kemudian meningkatnya jumlah kendaraan yang digunakan manusia Sehingga polusi udara yang ditimbulkan semakin banyak Nah Insan Akademia, apa akibat dari pemanasan global? Iklim di bumi menjadi berubah-ubah atau tidak stabil Permukaan air laut meningkat sehingga banyak terjadi banjir akibat pasangnya air laut Dan terganggunya seluruh makhluk hidup karena peningkatan suhu dan perubahan iklim Sementara, apa yang harus kita lakukan terhadap adanya pemanasan global? Tanamlah tumbuhan sebanyak-banyaknya sehingga gas karbon dioksida dari asap kendaraan bermotor bisa diserap oleh tumbuhan sebanyak-banyaknya Gunakan kendaraan bermotor seperlunya Jika memungkinkan gunakan angkutan umum Tidak membakar sampah karena akan melepaskan karbon dioksida ke udara Dan kurangi penggunaan bahan bakar yang mengandung karbon Kulihatnya Kulihat jauh tinggi ke hijauan daun-daun Yang melium terayun-ayun Diterpa angin yang lalu Daun yang melambai Bagai menari dengan gelai Daun yang meronang Oleh cahaya pelangi senja Kucuk cemara Kucuk cemara Teruslah menari Sepanjang hari Teruslah menari Teruslah menari Kemudian Seti teman Tidak Wam Maju Ya Jauh yang merona, oleh cahaya pelangi sejarah. Pucuk cemara, pucuk cemara, teruslah menari sepanjang hari. Pucuk cemara, pucuk cemara, teruslah menari sepanjang hari. Pucuk cemara, teruslah menari. Pucuk cemara. 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 Pucuk cemara.